SMP Negeri 3 Mojokerto adalah sekolah di Wieta Mandiri sejak tahun 2022 di bawah kepemimpinan Bapak Rejo SPD-MNPD selaku Kepala Sekolah. Dalam rangka membudayakan GBBLHS atau Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah, kami seluruh siswa SMP Negeri 3 Mojokerto akan menunjukkan tutorial membuang dan memilah sampah dengan baik dan benar. Simak video berikut ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa! Tidak lah! Tidak lah! Kalian mau lihat? Boleh! Ini dia! Lakanan sehat, gizi sempurna! Mantap! Tidak lah! 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 Sedangkan sampah biru untuk membuang kertas-kertas yang kalian pegang Ayo cepet buang Nah sudah mengerti kan sekarang? Ya Terus kalau ini dibuang di mana? Marifa coba kita pikir terbuat dari apa kesukur kalian pikir? Ya kayu lho pake nanya Nah betul sekarang sudah tau kan dibuang di tempat sampah yang mana? Tau Ini jauh kan? Betul Terus kalau yang ini dibuang di mana? Kalau yang itu adalah di tempat sampah warna biru Terus kita dibuang Terima kasih ya kakak Susah mengajarkan cara membuang dan memilah sampah dengan benar Selain jenis sampah yang disebutkan teman kita tadi Ada juga sampah residu yaitu sampah yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk didaur ulang Atau diproses kembali menjadi bahan yang dapat digunakan kembali Tempat sampah yang diperuntukkan bagi tempat sampah residu umumnya berwarna abu-abu Contoh sampah residu yaitu seperti popok bekas, bekas pembalut, bekas permen karet, ataupun tung rokok Selanjutnya adalah sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 Yaitu sampah yang mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan Mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya Contoh limba B3 antara lain, pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, dan lain sebagainya Nah sudah tahu kan bagaimana cara mengolah dan membuang sampah dengan baik dan benar Ayo teman-teman mari kita membuang dan mengolah sampah sesuai jenisnya untuk mempermudah pengolahan sampah selanjutnya Terima kasih telah menonton!